Halo guys, setiap negara memiliki makanan atau kuliner khas masing-masing, baik dari cara pembuatan ataupun cara penyajiannya. Nah, kali ini kita akan bahas kuliner unik dari India, di mana pembuatannya rata-rata menggunakan tangan nih guys, hingga cara penyajiannya yang unik. Wow! Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Nah, yang pertama adalah Jalmuri. Makanan di India ini punya penyajian yang unik guys, yaitu dengan cara mengambil sama bumbu dengan tangan, kemudian dicampur langsung juga menggunakan tangan guys. Nah, setelah rata langsung dibagikan kepada pembelinya yang sudah mengantri. Hmm, kalau di Indonesia dengan penyajian seperti itu ada yang beli gak ya? Yang kedua adalah Noodle Bill. Nah, ini adalah jajanan mie yang banyak di India guys. Kalau pada umumnya orang membuat mie dengan cara menggoreng atau merebus, kemudian disajikan dengan cara yang baik, agar membuat orang-orang tertarik, maka berbeda dengan India guys. Di India, semua bahan makanan diambil menggunakan tangan, kemudian disatukan dan dicampur juga menggunakan tangan guys. Hmm, ada yang mau coba gak nih? Selanjutnya ada es krim gola. Kalau biasanya ketika kita beli es krim di Indonesia, kita akan melihat berbagai pilihan rasa, kemudian mencoba dan memilih es krim tersebut. Selanjutnya, penjual akan memasukkan ke dalam wadah es krim yang kita pilih guys. Nah, berbeda dengan India guys. Di India, ada es krim yang unik berbentuk seperti menara, dan biasanya dipesan sebagai makanan penutup. Es krim ini sangat digemari oleh orang-orang India di semua kelompok umur, dari anak-anak sampai orang dewasa, terutama di kota panas dan lembab seperti Mumbai. Nah, cara pembuatannya juga cukup unik guys. Pertama, es balok dibagi menjadi dua, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur es. Setelah itu, seperti jadanan lainnya, es krim ini akan dibentuk menjadi menara menggunakan tangan guys. Kemudian ditambah dengan es krim segar, milkmaid, dan kacang-kacangan, serta cairan warna-warni sebagai penutup guys. Wah, cukup menarik ya. Selanjutnya, pucca. Nah, makanan satu ini juga tidak kalah uniknya guys. Guliner ini sangat digemari oleh masyarakat di India. Pucca atau panipuri adalah salah satu makanan ringan yang berasal dari benua India. Terdiri dari puri bulat yang berongga, kemudian diisi dengan campuran rasa sesuai dengan permintaan guys. Nah, seperti biasa, penjualnya akan membuat adonan memasukkan setiap rasa dengan menggunakan tangan guys. Tapi jangan salah guys, banyak orang yang rela antri untuk menikmati kuliner ini. Ada yang mengikut antri gak nih? Selanjutnya adalah panwala. Panwala adalah salah satu makanan unik yang ada di India guys. Kuliner ini disajikan dengan cara yang ekstrim, yaitu menambahkan api dalam penyajiannya. Pan sendiri terdiri dari ramuan rempah-rempah dan pinang yang ditempatkan pada selembar daun siri guys. Sebelum memasukkan campuran tersebut ke dalam mulut, panwala akan dinyalakan api di atasnya dan langsung dimasukkan ke dalam mulut pelanggan. Meski terlihat berbahaya, namun tidak ada laporan dari pelanggan yang terluka akibat makanan ini. Gimana guys? Tertarik untuk mencobanya? Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. Agar kamu tidak tertinggal video-video menarik lainnya. See you in the next video. Dadah!